Oke, berikut ini kita akan mereview atau membuat video pertandingan ya, bukan berkelahgian, tapi pertandingan antara lampu. Ini adalah lampu CWL 4D yang dua mata, sama U7 baru ya, atau U7 lensa ya, kita akan melihat perbedaannya seperti apa, di sini U7 wattnya 15 watt ya, 15 watt ditulis, kalau ini sih 20 watt ya, 4D nya ya. Kalau U7 itu ada ringnya, ada defilnya ya, kalau 4D hanya ring aja, nggak ada defilnya, kita buka aja langsung, tanpa lama-lama, nah, ini adalah isi barangnya ya. Kita akan lihat apa sih perbedaannya gitu, ini adalah bracket U4D, ini adalah bracket U7. Di sini U7 menggunakan bracket yang stang ya, jadi dikunci di stang gitu, nah, kalau 4D, dia yang bracket yang pakai lubang, yang dikunci ke sebuah lubang gitu ya, dia ada bracket, ada lubangnya gitu ya. Kalau U7, kalau U7 dia tinggal dikunci aja begini ke stang atau ke bracket bikinan sendiri ya. Oke, ini 4D, 2 mata, U7D, U7 4D ya, bukan U7D salah sebut, U7 4D lensa ya. Kalau U7 dia hanya memiliki 1 lensa aja, kalau U7 dia memiliki 2 lensa dan 2 led di dalam ini, kalau U7 dia ada 2 led dalam ini, cuman 1 led defil, 1 led utama gitu ya. Kalau ini ring, ya, kalau ini hanya ring saja, nggak ada defilnya. Kalau dilihat begini, untuk 4D 2 mata ini lebih simple, dia bulat saja, kalau U7 dia ada covernya ya, ada covernya gitu ya. Tapi biasa U7 kelebihannya biasa dijadikan lampu utama juga, tadi ditaruh di dalam batok juga ya, dengan cara ininya dibuka, ambil di bagian dalam ini aja nih, buratan ini nih. Sampai di belakang sini, ini diambil. Tapi ininya dibuka gitu ya, itu kalau U7. Kalau ini, ada juga yang jadikan lampu utama ya, cuman ini agak repot, agak gede ya. Kalau ini agak sedikit gampang, biasa ditambahin Pro-G ya. Sampingnya Pro-G, seperti vario 125, 150 gitu ya. Atau ninja gitu, atau variasi-variasi lain gitu ya. Seperti MX juga pakai ini, biasa untuk senjanya itu yang di bawah itu ya, MX. MX juga pakai ini, biasanya untuk nambah, nambah untuk Pro-Gnya gitu. Kadang pasang Pro-G satu, sampingnya dikasih U7 gitu ya. Gitu untuk penjelasannya. Di sini, kalau simple, lebih simple 4D. Kalau pendek, juga pendekan 4D gitu ya. Besarnya, besaran 4D. Besaran dikit ya. Yang lain, 4D nggak ada defil, tapi U7 ada defil. Kelebihannya ada defil ini ya. Kalau 4D ada dua lensa, U7 ada satu lensa. Jadi, kelebihan 4D ini ada dua lensa gitu ya. Jadi, kita akan tes saja untuk lampunya ya. Kita coba perlihatin U7 dulu. Tapi, kita di sini hanya tes ring-nya ya. Tuh, perlihatin. Nah, ini adalah U7. Ini adalah nyala ring-nya. Ring-nya ini di bagian luar ya. Kalau ini kan di bagian dalam nih. Ini bagian luar. Sama ini, dalam ini ada defil nih ya. Merah itu disebut defil-nya ya. Itu yang saya sebut defil. Kalau 4D, dia hanya ada ring doang gitu. Nah, dia hanya ada ring. Buletan ini ya. Tapi, nggak ada defil-nya gitu. Terus, kalau U7. U7, dia ada tiga modenya. Tiga modenya apa? Lampu utamanya itu ada tiga modenya gitu. Nyalah kedip. Seperti ini. Ini kedipnya. Oh, bukan. Ini bukan mode kedip. Nah, ini mode redup. Ini mode kedipnya. Kalau ini mode terangnya. Cuman, adapter saya yang ini kurang kenceng. Jadi, dia kayak flash gitu. Nanti kita tesnya kayak adapter yang di bawah ya. Jadi, lebih kenceng. Ini adalah mode redupnya. Dan mode kedip. Itu disebut tiga mode ya. Kalau untuk lampu 4D yang dua lencah ini, dia hanya nyala manteng aja ya. Nggak ada flash-flashnya gitu ya. Nah, manteng aja gitu. U7 ini cara ganti modenya tadi. Dia tinggal dimatiin dan dihidupin kembali ya. Nah, tinggal dimatiin dan dihidupin kembali. Seperti itu. Agak mudah ya. Jadi, setelah lihat video ini. Kembali ke selera ya. Jangan ada salah satu menang, tapi nggak selera yang itu, tapi dibeli. Ini perbandingannya sangat tipis kok. Penang aja. Perbedaan sinarnya sangat tipis. Nanti kita tes aja. Untuk melihat kualitas sinar yang dihasilkan. Jadi, kembali ke selera untuk model ya. Suka yang simpel atau yang ada variasi seperti ini ya. Nanti bisa dipilih aja untuk selera agar masing-masing. Dan untuk memudahkan cara pasangnya ya. Penempatan lampunya gitu disesuaiin. Kalau ini kan untuk yang stang. Kalau ini untuk bracket yang ada lubangnya gitu ya. Seperti itu. Jadi, sesuai kebutuhan aja ini untuk membeli ya. Untuk yang lain, nggak ada perbandingan apa-apa. Perbandingannya hanya model. Sama. Ini dua lensa. Ini satu lensa. Ini ada defil. Ini nggak ada defil gitu ya. Kalau jumlah kabelnya sama. Sama satu lagi perbedaan modelnya. Model yang ini. U7 ini ada tiga model. Kalau yang 4D2 mata ini hanya satu model standby aja ya. Nanti kita akan gabung kabelnya. Jadi, dinyalain barengan gitu ya. Oke. Kita akan langsung ke jalan untuk mengetes kedua lampu ini ya. Untuk melihat yang mana lebih terang ya. Kita akan lihat bareng-bareng. Silahkan di... Menilai sendiri ya. Saya hanya menampilkan tapi agar-agar yang menilai. Bisa dinilai di komentar ya. Yang mana lebih terang gitu. Oke. Kita akan ke jalan dulu. Untuk mengetes lampu ini ya. Ini adalah kedua lampu yang akan kita tandingi ya. Atau kita tes ya. Yang mana lebih terang itu silahkan pembeli yang menilai ya. Kalau saya menilai, takut saya yang salah gitu ya. Jadi, pembeli langsung nilai aja sendiri. Nanti saya akan memberi tahu yang mana yang saya lihat lebih terang ya. Langsung aja nyalain. Nah. Ini adalah mode... Ini U7 ya. U7 ini 4D dua matanya ya. Kelihatan U7 yang sebelah kanan ini. Nah. Ini atas U7 ya. Atas masih U7. Seperti itu. Oke. Ini adalah sama-sama mode terangnya ya. Masih ini yang saya goyang U7. Ini yang 4D. Kalau saya lihat langsung bukan di kamera. Terangnya U7 lebih terang sedikit ya. Ini yang bagian atas ini. Kelihatan. Ini. Ini ya. Ininya U7 lebih tebal ya. Tuh. Lebih... Lebih tebal begini ya. Kan ada yang lebih kecil gitu sama lebih tebal begitu ya. Maksud saya seperti itu ya. Bisa dilihat tuh. U7 lebih tebal gitu maksud saya. Oke. Ini adalah mode terangnya ya. Untuk U7. Coba mode redupnya. Ini mode apa? Nah. Ini adalah mode redupnya ya. Untuk U7 sekarang mode redup. Nah. Sekarang. Ini 4D baru menang ya. Karena U7nya itu. Sedang menggunakan mode redupnya. Tadi mode terang. Ini adalah mode redupnya. Kalau begini. Tentunya 4D yang dua lensa ini menang ya. Oke. Mode redupnya. Nah. Ini adalah mode flash untuk U7 ya. Karena ini gak ada perbandingannya. Dalam mode flashnya ya. Jadi itu adalah perbedaannya saja ya. Untuk kali ini. Untuk mode terangnya U7. Mungkin lebih terang sedikit ya. Untuk ketebalan cahayanya ya. Untuk bagian atas yang tadi. Saya sebutin. Kalau 4D itu lebih kecil sedikit ya. Saya sebutin tadi ya. Oke. Untuk videonya. Untuk videonya begitu saja perbedaannya ya. Teman-teman bisa menilai sendiri. Melalui komplain. Untuk saling berbagi yang mana lebih bagus gitu ya. Sekian saja videonya. Terima kasih. Terima kasih.